Intro Setiap tahunnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan melakukan program Voluntary Counseling and Testing atau VCT yang diberikan pelayanan kepada setiap puskesmas yang ada di Kota Tarakan dan juga menggunakan Mobile Voluntary Counseling and Testing atau VCT untuk mendatangi lokasi-lokasi yang diperkirakan beresiko Kepada TVKU, Subono mengatakan Program Voluntary Counseling and Testing atau VCT diperuntukkan bagi pihak yang ingin melakukan pengetesan untuk mengetahui apakah terjangkit HIV, AIDS atau tidak Sejak dilaksanakannya program VCT Banyak masyarakat Kota Tarakan yang positif HIV, AIDS Dimana tahun-tahun belakangan ini sekitar 90 orang penderita HIV, AIDS Untuk tahun 2018 mencapai 60 orang Sedangkan untuk tahun 2017 penderita HIV, AIDS mencapai 95 orang Untuk saat ini, penderita HIV, AIDS di Kota Tarakan sangat stabil Walaupun saat ini dikatakan stabil tinggi untuk penderita HIV, AIDS Ya, kita memang setiap tahun kan melakukan pelayanan untuk deteksi lah ya Untuk pelayanan HIV, AIDS Ya kan? Ada pelayanan apa yang disebut? VCT VCT Voluntary Test and Consulting Ya, Consulting and Testing Itu diberikan pelayanan di semua pusmas Dan juga kita ada mobile VCT Kita datangi lokasi-lokasi yang memang berisiko gitu kan Subono menambahkan Untuk penderita HIV, AIDS di Kota Tarakan Secara kumulatif terus bertambah Dikarenakan terdapat berbagai temuan-temuan baru Yang artinya penderita penyakit HIV, AIDS terus bertambah setiap tahunnya Supriyadi, TVKu Terima kasih